Red Wansi Torus alias Ius Pane, salah satu buruan polisi kasus perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas Jakarta Timur di Bekuk Polisi. Pelaku ditangkap dalam bus di kawasan Medan di Sumatera Utara. Setelah sempat buruan, salah satu dari kawanan perampok dan pembunuhan sadis di Pulau Mas Jakarta Timur dibekuk saat kendaraan bus antar lintas Sumatera yang ditumpanginya. Berhenti di salah satu pulbus yang baru tiba di jalan sisi Ngamangaraja Medan, Sumatera Utara. Tim buser gabungan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, dan Polres Tadepok yang membuntuti menangkap pelaku tanpa perlawanan. Setelah diterbangkan ke Jakarta, saat ini pelaku dibawa polisi ke sejumlah tempat untuk mencari barang bukti hasil kejahatannya. Yang bersangkutan kami tangkap di Medan. Di Medan, kebetulan yang bersangkutan baru turun dari bus ALS antar lintas Sumatera. Yang bersangkutan baru saja nyampe di Medan. Dari hasil interogasi kami tadi, menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan bersembunyi di wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, maka turun tas semua pelaku perampokan di setelah pembunuhan dan penyekapan sudah kami bisa ungkap semua. Sementara itu, menurut saksi mata pelaku ditangkap tanpa perlawanan sesaat setelah turun dari bus. Diduga pelaku akan menuju rumah kerabatnya di daerah Belawan untuk bersembunyi. Di dalam bus, pelaku membawa bersama penupang lain dan minta kepada sopir untuk diturunkan di terminal Amplas Medan. Saya bilang, kalau mau turun di sini mau turun ke Belawan, bagusan di depan pul. Bis mau angkutan ke Belawan banyak, aku bilang. Ya, nggak apa-apa katanya. Tidak ada maksa dia untuk turun di tengah jalan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada maksa. Lalu interaksi dia dengan penumpang lainnya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Nggak, macam penumpang biasa, macam nggak ada masalah. Sebelumnya, kasus perampokan dan pembunuhan ini terjadi pada Selasa 27 Desember 2016, pekan lalu. Empat pelaku memasuki rumah di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7 A, Jakarta Timur. Pelaku menganiaya dan memasukkan sebelas penghuni rumah ke dalam kamar mandi kecil tanpa ventilasi. Nama orang tewas akibat keapisan oksigen dan lima orang lainnya selamat. Sementara dari empat pelaku, dua orang tewas ditembak polisi. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.